Om, selamat siang semuanya. Jadi di sini kompok 5 akan mempresentasikan mengenai desain arsitektur 2, mengenai buku-buku yang sudah dikaji tentang tempat kursus kerajinan daur ulang. Baik, kami dari kompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ikade Aditya Adlas Haman, saya Derajala Aleksandar Rohinin, 100. Saya Sindi Dewi dengan NPM 122. Saya Ikomang Tirju Isnawan, NIM 123. Saya Belani Akuspita Sarirohi, NIM 134. Saya Nikade Arimani Lukita, NIM 136. Saya Madi Yosya Sebastian Purwita, NIM 140. Saya Komang Jinida Aryadi Putra, NIM 143. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Triju, di Persakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tempat kursus. Tempat kursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam pendidikan non-formal. Kursus merupakan suatu kelihatan belajar mengajar seperti halnya sekolah. Perbedaannya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu yang pendek dan hanya untuk mempelajari sesuatu perampilan tertentu. Pada masa ini, di mana semua orang berlomba untuk ingin menjadi sukses dan ingin berkembang menjadi lebih baik, maka dari itu kami mewadahi mereka yang ingin mengembangkan skill, pengetahuan, ataupun kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Kami membuat tempat kursus daur ulang ini ingin meringankan masalah sampah yang semakin hari semakin parah di Indonesia. Spesifikasi bangunan. Tempat kursus daur ulang ini direncanakan dibangun di daerah Ubud atau di daerah Karanggala dengan luas tanah yang digunakan yaitu 200 meter persegi. Site yang kami pilih adalah site yang berdekatan dengan area publik seperti pasar, sekolah, dan perumahan. Pada bangunannya, kira-kira terdapat lima ruangan dengan fungsinya masing-masing. Pada outdoor, terdapat parkir dan rest area. Ada beberapa material alami yang diaplikasikan pada bangunan yaitu bambu petung, kayu bangkirai, yaitu kayu yang memiliki sifat yang kuat terhadap cuaca. Oleh karena itu, cocok diaplikasikan pada exterior bangunan. Setelah itu ada material sirap kayu, kayu yang digunakan adalah kayu ulin. Dan yang terakhir ada material kaca. Kaca yang digunakan yaitu kaca bening dan kaca laminasi. Kaca jenis ini juga memiliki kekuatan yang baik dan mampu menahan benturan 3-5 kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya, Madiusius Bastian Purwita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dalam arsitektural. Fungsi dalam arsitektural merupakan suatu prinsip arsitektural di mana bentuk suatu bangunan harus diperoleh dari fungsi yang harus dipenuhinya. Aspek skematis dan teknis modernisasi arsitektural yang pendirian teoretisnya lebih luas juga membentuk pertanyaan simbolik, filsafat, sosial, dan ekonomi. Nah, di sini yang dimaksud adalah dari pengertian tadi bahwa suatu prinsip mendesain bangunan harus sesuai dengan kebutuhan bangunan itu sendiri, di mana memiliki penggabaran skematis yang jelas, juga desain mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga bisa bertanggung jawab dengan segala keputusan yang diambil saat mendesain, hingga bisa menjawab pertanyaan saat mendesain. Nah, di sini analisis dari fungsi tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu pertama primer, sekunder, dan yang terakhir tersiar. Yang pertama primer, fungsi utama bangunan. Jadi, fungsi primer ini adalah fungsi utama bangunan, di mana bangunan kita itu merupakan bangunan edukasi. Nah, fungsi-fungsi utama dalam bangunan kita, yang pertama ada studio, yaitu tempat proses pembelajaran, yang kedua ada ruang guru, yaitu ruang bagi guru untuk menilai atau merekap data, lalu yang ketiga ada lobby, administrasi, dan registrasi, adalah tempat memperoleh data mengenai tempat kursus tersebut. Lalu ada fungsi sekunder, yaitu fungsi yang muncul akibat kegiatan primer, dan mendukung berjalan kegiatan utama, atau kegiatan primer, di mana fungsi sekunder tersebut, yaitu ada galeri karya, yaitu tempat melihat karya-karya yang dihasilkan, lalu ada gudang, tempat penyimpanan alat praktik, ataupun alat kebersihan, lalu ada rest area, yaitu ruang bersantai dan beristirahat. Lalu yang terakhir ada fungsi tersiar, yaitu fungsi penunjang yang mendukung terlaksananya semua kegiatan primer maupun sekunder. Yang pertama ada tempat parkir, yaitu tempat berdiamnya kendaraan, posat pump menjaga, memeriksa, dan menertibkan keadaan di luar maupun di dalam, lalu ada toilet, yaitu tempat buang air kecil ataupun air besar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitas dan fasilitas. Di sini akan ada 9 ruangan yang jadi fokus utama kita, yaitu adalah parkir. Dari post security itu kapasitasnya ada 1 orang, lobby bisa menampung 10 orang, ruang guru 5 orang, ruang studio 30 orang, rest area 30 orang, toilet 5 orang, paling ruangnya itu 30 orang, gudangnya 1 orang. Untuk fasilitas masing-masing itu, post security bisa dilihat di sini, yaitu ada TV, locker kecil, meja kursi, lobby ada meja kursi, lemari, rak buku, komputer, dan kursi tunggu. Ruang guru ada meja kursi, lemari, rak buku, dan komputer. Ruang studio ada meja kursi, lemari, rak buku, komputer, dan whiteboard. Rest area ada meja kursi, toilet ada closet, post of hall, shower, galeri, ada meja, kursi, rak galeri, dan bidang itu ada locker. Selanjutnya adalah tentang ide awal arsitektural. Jadi presensi yang saya ambil di sini itu, yaitu adalah sebuah bangunan yang sudah cukup terkenal di Bali, yaitu adalah Green School oleh John Hardy, yang terletak di Sibang Kajo. Jadi Green School ini merupakan salah satu inspirasi kami dalam membuat DAS II ini, karena Green School ini merupakan tempat belajar tidak jauh dari tempat kursus. Selain itu juga cocok dengan tuasana site yang kita dapat, yaitu adalah sebelah sawah, sebelah sungai, dan di sini juga menggunakan beberapa material alami, lebih banyak menggunakan material alami, seperti ketentuan dari Tor DAS II yang sudah didapat. Cirkulasi udaranya di tempat ini, di Green School ini, tidak menggunakan sekat tembok antarkelas, melainkan temboknya itu kosong, antarkelas itu bisa saling melihat, sehingga cirkulasi udaranya itu benar-benar dapat udara langsung sejuk dari arah sawahnya itu. Ini karakteristiknya itu menyatu dengan alam, karena bentuk yang digunakan itu adalah bentuk organik, seperti bentuk lingkaran. Lalu di sini, pohon existing yang ada sebelum bangunannya dibuat, dicek terlebih dahulu, yang mana yang masih pantas untuk tidak ditebang, lalu bangunan ini akan menyesuaikan posisinya dengan pohon tersebut. Seperti yang bisa kita lihat di sebelah sini, pohonnya tetap ada di dalam bangunan. Lalu untuk presensi yang kedua, kami menggunakan titik dua obud, karya Andra Martin. Yaitu di sini kita mengambil seperti contoh penggunaan material batanya yang disusun merapi, sehingga menimbulkan kesan yang sangat sulit, tetapi tetap menggunakan material yang alami. Lalu untuk pemilihan warnanya itu juga sangat berbeda dari bangunan yang lainnya, karena dia itu menggunakan warna hitam sebagai pendamping batanya. Itu akan membuat sebuah efek kontras, tetapi tetap menyatu dan tetap terlihat baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok lima. Semoga bermanfaat dan kami tutup dengan para mesanti. Om santy, 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 santy. selamat menikmati. Selamat menikmati.